burung kenari adalah burung pengicau yang memiliki suara khas dengan sepit rapat dan tajam saat ini peminat burung kenari semakin meningkat bahkan secara umum sudah menjadi koleksi wajib bagi para kicau mania agar anda tidak salah pilih ketika ingin membeli kenari sebaiknya anda harus tahu cara membedakan burung kenari jantan dan betina dengan akurat berikut informasi perbedaan kenari jantan dan betina number one ciri fisik kenari usia 3-7 hari sebenarnya lebih mudah untuk membedakan kenari ketika menginjak dewasa namun bukan berarti anda tidak bisa membedakan kenari jantan dan betina ketika masih pigi atau anakan ketika masih anakan usia 3-7 hari anda bisa membedakan dengan melihat ada tidaknya pembuluh pena yang melintang dari bawah perut ke arah dubur garis pena tersebut berwarna merah jika terlihat ada garis warna merah di bagian bawah perut ke arah dubur artinya anakan kenari tersebut jantan number two berdasarkan posisi mata perbedaan fisik selanjutnya bisa dilihat dari posisi mata perbedaan ini sangat mencolok bahkan bisa anda lihat sejak nari masih anakan apabila bersenis jantan maka posisi kedua mata akan sejajar dengan posisi paruhnya sedangkan posisi mata kenari betina umumnya berada lebih atas dari paruhnya tidak sejajar number 3 bentuk kepala burung kenari anda dapat membedakan antara kenari jantan dan betina dari bentuk bentuk kepalanya kenari jantan umumnya memiliki bentuk kepala bagian atas yang datar atau cepat sedangkan bentuk kepala bagian atas kenari betina cenderung membulat number four raut wajah burung kenari seperti jenis burung kecahu lainnya umumnya burung jantan memiliki raut wajah yang terlihat garang sedangkan yang bertina memiliki raut wajah yang imut lugu dan cantik begitu juga dengan burung kenari namun cara ini jangan dijadikan pedoman utama harus mempertimbangkan ciri-ciri yang lain karena setiap orang memiliki persepsi berbeda-beda ketika melihat gambaran raut wajah burung number five postur tubuh kenari cara membedakan kenari jantan dan betina selanjutnya yaitu dengan memperhatikan postur tubuh postur tubuh kenari jantan umumnya lebih panjang dan terlihat besar sedangkan postur kenari betina cenderung pendek dan membulat perbedaan ini dapat anda lihat demudah ketika kenari sudah dewasa untuk yang masih anakan lebih sulit number six ciri fisik dilihat dari bentuk kaki kenari bentuk kaki juga bisa anda jadikan patokan untuk membedakan kenari jantan dan betina kaki kenari jantan umumnya memiliki bentuk yang lebih besar koko terlihat lebih panjang berbeda dengan kaki betina yang bentuk kakinya lebih ramping dan terlihat terapu selain itu kakinya juga terlihat lebih pendek number seven bentuk selangkangan kenari selain dari kaki anda juga bisa membedakan dari bentuk selangkangan kenari selangkangan kenari betina umumnya lebih renggang dibandingkan kenari jantan namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut number eight membedakan kenari dari bentuk luaka atau dugur cara yang terakhir ini dinilai paling akurat untuk membedakan kenari jantan dan betina sebab perbedaannya sangat menonjol caranya sangat mudah langkah pertama tangkap burung kenari yang akan dicek jenis kelaminnya sibakan bulu yang menutup bagian keluaka atau dubur agar lebih mudah sebaiknya basahi tangan anda juga menggunakan air setelah bulu tersibak amati dengan teliti bentuk keluaka kenari yang anda pegang jika keluaka atau dubur terlihat menonjol ke atas bisa dipastikan kenari yang anda pegang adalah jantan apabila keluaka terlihat rata dengan permukaan perut maka kenari tersebut adalah betina Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh